Oke, selanjutnya, berapa nilai maksimum M agar 7 pangkat M membagi habis 14 faktorial? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari nilai maksimum si M, di mana M itu adalah pangkat dari si bilangan pokok 7, dan 7 pangkat M membagi habis 14 faktorial. Artinya di sini ibaratnya gini, 14 faktorial dibagi 7 pangkat M, dia akan bersisa 0. Nah, kalau kita lihat 14 faktorial itu kan berarti 14 x 13 x 12 x 11 sampai di kali 1. Nah, di mana di sini ada dua angka kelipatan 7, yaitu 14 dan 7. Nah, 14 itu adalah 7 x 2, kalau 7 ya tetap 7. Nah, sehingga yang kita fokuskan di sini adalah 7. Nah, berarti kan 7 x 7 itu adalah 7 pangkat 2. Nah, sehingga M-nya di sini adalah 2. Jadi, kalau 14 faktorial dibagi oleh 7 pangkat 2, berarti dia akan bersisa 0. Atau kalau di sini kalian bagi dengan 7 x 7, pastinya kan ada nilainya, kan? Nah, gitu. Oke, jawabannya opsi yang B. Selamat menikmati.